Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang Analisis Koefisien Determinasi atau R² Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada 3 konsep dasar untuk koefisien determinasi Untuk konsep dasar yang pertama Koefisien Determinasi atau R² Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh Kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependent Dan yang kedua Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 Untuk konsep dasar yang terakhir Nilai yang mendekati 1 Berarti variable independent memberikan Hampir semua informasi yang dibutuhkan Untuk memprediksi variasi variable dependent Nah disini saya memiliki contoh kasus untuk Koefisien Determinasi atau R² Dengan judul penelitian Pengaruh sikap, disiplin, dan skill terhadap produktivitas kerja di PT AS28 Dalam judul penelitian ini Saya menggunakan 3 variable independent yaitu variable sikap, disiplin, dan skill Dan 1 variable dependent yaitu variable produktivitas kerja Dengan perumusan masalah Berapa pengaruh variable sikap, disiplin, dan skill terhadap variable produktivitas kerja Nah selanjutnya saya akan menuju ke program SPSS Dimana dalam tampilan awalnya Ada pack data view dan pack variable view Namun kita akan menuju ke pack data view Karena datanya sudah saya siapkan Langsung saja saya akan menganalisis data ini Untuk mengetahui Berapa besaran sumbangan variable independent terhadap variable dependent Untuk analisis koefisien determinasi Caranya kita pilih analis Lalu kita pilih regression Kita pilih linear Nah disini muncul kotak dialog Untuk variable sikap, disiplin, dan skill Kita pindahkan ke kolom independent Yang artinya ada 3 variable independent Untuk variable produktivitas kerja Kita pindahkan ke kolom dependent Lalu kita pilih ok Nah disini muncul output SPSS Untuk output regression Dalam output regression ini Ada beberapa tabel ya Ada 4 tabel Namun fokus kita pada tabel model summary Untuk analisis koefisien determinasi Nah tabel ini sudah saya copy Di file pdf Untuk menginterpretasi tabel ini Langsung saja Kita menuju ke file pdf Dimana disini ada analisis output SPSS Untuk tabel model summary Dari output model summary Didapatkan nilai adjusted r2 Atau koefisien determinasi Sebesar 0,731 Yang artinya pengaruh variable independent Atau variable X Terhadap variable dependent Sebesar 73,1% Saya menggunakan adjusted r2 Karena dalam penelitian ini Saya menggunakan regresi linear berganda Karena ada 3 variable independent Nah kurasa cukup sekian Penjelasan tentang koefisien determinasi Jangan lupa untuk like Subscribe dan share video ini Kepada kawan-kawan yang lain Barangkali ada yang membutuhkan Nah saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh